S.T.A.T.V Media Syiar Islam Apakah syapaat masih bisa diperoleh oleh seorang hamba yang pernah berbuat syirik namun dia sudah bertaubat di sisa-sisa umurnya Jazakumlah Khairan Ya akhi barakallahu fiqh Allah di dalam banyak ayat dan hadith-hadith Nabiya S.A.W telah menyebutkan barang syapaat yang mati dan dia telah bertaubat maka Allah akan memulai dari nol tentunya dan Allah tidak menganggap dia memiliki dosa-dosa tersebut di dalam banyak ayat dalam surat Al-Furqan di akhir-akhir surat Al-Furqan setelah Allah menyebutkan mereka yang pernah menyebutkan, yang pernah berzina dan pernah membunuh pernah juga mencuri Allah mengatakan dan Allah akan mengubah, menggantikan kejelekan-kejelekan tersebut menjadi kebaikan dan itu yang tadi yang zina yang tadi yang mencuri berbentuk dasar Allah gantikan menjadi pahala setelah mereka bertobat menyesali, meninggalkannya dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya kembali dan Nabi SAW bersabda orang yang telah bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa Nabi SAW juga bersabda barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat maka Allah akan menerimanya Nabi SAW juga bertabda di dalam hadith yang diratkan oleh Allah akan menerima tawad seorang Hamad SAW dia belum gar-garah gar-garah ada dua maknanya yang kata para ulami pertama belum terlihat olehnya adab Allah yang mematikan yang kedua belum nyawanya yang dicabut belum sampai ke kerongkongannya Nabi SAW juga bersabda di dalam hadith yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa La'asyari radiyallahu an'inna Allah ya bersutu yadahu billayli yatubu minhum si'un nahar wa ya bersutu yadahu bin nahar yatubu minhum si'un layil hata tatun asyamsu min maghribiha Allah mementangkan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan dosa di siang hari bertawad dan Allah mementangkan tangannya di siang hari agar para-peraku dosa di malam hari bertawad kepada Allah hingga terbit matahari dari dari barat juga di dalam hadith yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanat yang hasan dari Anas bin Malik radiyallahu an'inna Allah berfirman yang telah melampaui batas pernah menyekutukan Allah pernah membunuh pernah berzina pernah liwat pernah lesbi pernah korupsi pernah berjudi berriba dan berbagai maksir lainnya la taqnatumir rahmatillah jangan pernah kalian pesimiteri rahman Allah dari ampunan Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa apabila kalian bertawad sesuatu Allah maha pengampun lagi maha pengasih nama Allah alam biasa wala ilmu inda Allah selamat menikmati